Dulu tuh kayaknya nyari duit itu susah banget mas Seorang anak mahasiswa saldo rekeningnya ratusan miliar Jadi temen-temen nih yang lagi stuck nih Bisnisku kok gak maju-maju nih Munasin utang kok, susah banget gitu ya Coba Garasi mobilnya mas Iya Bro, ninggalin gue Eh, lu pake apa lu? Pake Grab Lu, gak gak cukup disini Masa gue mau di mesin bro Masya Allah bro Ini punya kakak saya sih, Mas Webria Mau berenang sini ya? Bukan Selamat ikan Assalamualaikum Mas Fabri Assalamualaikum Ini yang punya rumahnya guys Bisa gak disuruh masuk mas? Iya, iya Masuk guys Pakai aja Pakai aja deh Pakai aja mas Udah gak apa-apa pake aja Mas aja Ini sayang mas Ini kalau di rumah gue jadi meja makan guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fabri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat kang Manggilnya kang atau aa nih? Bebas lah Ini saya lihat rumahnya ya Allah Ini kayak rumah-rumah yang di istana-istana gitu ya Ini luasnya berapa nih mas? Kalau luas tanah 1.500 kurang lebih Luas bangunan? Luas bangunan 3.300 Soalnya ini lantainya aja ini Marmer ya? Marmer kan? Meja makan saya pake marmer Mas saya di rumah nih? Serius ya? Langsung aja lah to the point Mas Fabri Latar belakangnya tuh memang udah kaya seperti ini gitu Dengar-dengar tuh anak dari Supir Bis Damri katanya ya? Betul Jadi saya aslinya dari Solo Bapak saya sama bapaknya Mas Randu Supir Bis Damri Kemudian Saya sama Mas Randu Ngeranto ya ke Bandung Alhamdulillah kita diterima di Institut Teknologi Bandung Saya angkatan 2002 Mas Randu angkatan 2003 Nah meskipun dulu Pas SD SMP SMA nya Saya jauh lebih berprestasi dari Randu Tapi pas kuliah kebalik Jadi saya pas SD SMP SMA dulu memang selalu ranking 1 ya Gak pernah engga Dan Alhamdulillah Pas Nem juga tertinggi sesolo Sejauh nomor 4 atau nomor 6 ya waktu itu Nah mas Randu ini Kalau di SMA termasuk yang Anak-anak yang sedikit bandelnya disana Terkenalnya anak bandel gitu ya Tapi Alhamdulillah begitu Hijrah ke Bandung itu Kedewasanya berubah Kalau anak masuk ITB kira-kira orang tua bahagia gak? Bangga Bangga bahagia ya Tapi yang terjadi saya inget sekali ya Mama saya itu justru malah menangis Waktu saya masuk ITB Terus itu sesuai Randu masuk ITB Itu mama saya malah menangis Sekarang gak ada biaya Saya sama Randu itu belum pernah keluar Jalan-jalan keluar kota yang jauh sekali gitu ya Biasanya anak kalau dari Kampung ke kota itu Pasti orang tua nganterin dong Gak mungkin enggak ya Yang terjadi adalah Saya sama Randu itu berangkat sendiri Karena memang orang tua gak ada biaya sama sekali Buat nganterin Karena kondisi waktu SMA itu Jadi memang bapak saya sakit-sakitan Sampai beliau almarhum bafat Sakit-sakitan terus Jadi memang gak bisa kerja Dan mama saya sebagai jahit baju ya Jahit baju duster batik gitu Jadi tukang jahit gitu Ngobras Ngobras Akhirnya saya sama Randu Apa namanya Kuliah di Bandung Dan masih ada satu kenangan yang Ingat banget ya Saya sama Randu itu Kalau saya ingat Randu zaman dulu Saya masih ingat posisi wajahnya gitu ya Bayangin kita naik kereta ekonomi gak bayar mas Kenapa? Gak ada duit 24 ribu padahal tiketnya ya Masih ingat gak? Sembunyi di WC Di gedor-gedor sama WC ekonomi itu bawa Jangan diikutin ya temen-temen ya Tapi ini adalah pengalaman hidup saya sama mas Randu Randu masih ingat gak? Iya lah Dulu ngumpet di WC Kereta ekonomi bayangin Kalau ekonomi sekarang Bagus Udah AC Kereta ekonomi zaman saya sama Randu dulu Kuliah tahun 2003-2004 Itu bau sekali Panas gak ada AC nya gitu Bayangkan untuk beli tiket kereta yang waktu itu kereta ekonomi Kahuripan namanya Nyampe di Bandung Kita gak tau mau tinggal dimana Gak tau Belum tau Buta Belum tau Bandung itu seperti apa dimana Tapi Alhamdulillah Saya ucapkan terima kasih sama senior dulu SMA 3 Solo Ngebantu kita menampung Nampung kita gitu ya Selama beberapa bulan Akhirnya kita ngekos sendiri Akhirnya kita bisa ngekos dengan kosan yang cukup mewah Mepet banget lah Mepet banget lah 750 ribu setahun Setahun Masih ada gak kosan segitu Gak ada Gak ada Kepayang segini nih Sebenernya itu Ada temen-temen ngontrak rumah Terus ada spot Dikasih triplex Dikasih triplex Buat kita Kita jadi cuma nambahin dikit lah Ini bisa lah dibikin kamar Dikasih triplex Jadi dulu kita tidurnya itu Tanahnya masih Corcoran ya Corcoran Corcoran Jadi gak ada klamiknya Toilet di luar Ya pasti Gak mungkin di dalam bro Masih gitu Di luar rumahnya Iya bener di luar rumah yang kita kontra Jalan yang kami pilih Cukup berbeda Kalau Saya dengan kondisi yang seperti itu Saya dari kuliah Saya sibuk bisnis Karena saya merasa bahwa Orang tua saya Gak Gak sanggup biayain gitu kan Akhirnya saya Terjun bisnis Randu juga sama sebenernya bisnis Tapi dia gak terlalu serius di bisnisnya Dia lebih serius kuliah Akhirnya dia Lulus Di teknik fisika ITB Dengan predikat yang cukup terbaik waktu itu Kalau saya Drop out Ya Kalau saya drop out Tapi saya drop outnya bukan drop out yang Memalukan Karena Saya sudah ngambil SKS itu Sampai 140an SKS Harusnya udah lulus Iya Bener gak? TA nya juga udah Tugas akhir atau skripsi juga udah selesai Mas Waktu itu Udah selesai Saya mengundurkan diri Saya mengundurkan diri Atau drop out atau apapun itu Karena waktu itu Saya merasa bahwa Saya sedang dalam Menjalankan sebuah bisnis yang Besar Ya akhirnya saya jalankan 2007 sampai tahun 2011 Dengan omset yang sangat besar sekali Sampai saya Bisa diundang di KickMD Seorang anak mahasiswa Saldo rekeningnya ratusan miliar Tapi bukan trading loh ya Bukan trading loh Itu 2007 Anak mahasiswa Sekarang Sekarang Karena kuliah saya itu beda dengan kuliah yang lain Saya di Teknik Kimia Itu ada satu mata kuliah lagi Yang mengharuskan saya itu keluar dari Bandung Sama seperti kedokteran koas Nah kalau Teknik Kimia ITB itu Ada yang namanya kerja praktek Jadi saya harus nyari pabrik di entah dimana gitu ya Saya magang lagi Mas Ya betul Saya harus magang Saya harus keluar Meninggalkan bisnis saya 6 bulan Dan itu nggak mungkin Ya Bisnis saya lagi naik Nah akhirnya saya harus memilih Kalau Teknik Fisika ada nggak? Nggak ada Nggak ada ya? Kalau Teknik Kimia ada Namanya kerja praktek rancang pabrik Nah akhirnya Dengan sangat berat hati ya nggak sampai lulus Padahal tugas akhir skripsi udah selesai Udah sidang lagi Dari situ saya bisnis macam-macam Naik turun naik turun Lebih banyak turunnya sih Jadi kalau temen-temen nih Kalau yang mulai bisnis kemudian Yang berat naik turun naik turun Bangkrut Gagal lagi Coba lagi Ya itu semua pengusaha merasakan hal seperti itu Itu saya rasakan sekali Mulai dari saya pertama berbisnis 2007 sampai sekarang Itu naik turunnya itu luar biasa Cuman yang Saya pernah mengalami satu cobaan yang sangat berat itu 2013 Mas Jadi sebenarnya bisnis saya itu udah settle udah bagus gitu ya 2013 Saya itu Salah gaul Pergaulan disitu tuh mencari relasi dan lain sebagainya Tapi Ternyata saya Kurang dewasa Gaulnya sama siapa? Siapa tuh Mas? Gaulnya sama orang-orang bagus Orang-orang hebat Gitu Saya waktu tahun 2012-2013 itu Ada Klub Supercar pertama di Indonesia Oh iya Pertama kali Klub Lamborghini Ferrari yang rame banget di Indonesia itu kan 2013-2012 Saya beli mobil Waktu itu pertama kali Lamborghini Murcilago Masih ada sekarang Mas? Udah dijual Oh udah dijual Waktu itu dibeli sama Pak Bamsut Yang beli Lamborghini Murcilago saya Berapa itu harganya Mas? Murah sih Dibawah 5M lah Ya kalo kita bandingkan dengan Lamborghini yang model-model sekarang kan Beda sekali Cuman memang Lamborghini Murcilago sekarang itu harganya Udah ga masuk akal Jadi dulu sempet murah Tapi sekarang ga masuk akal Harganya Jadi kalo Mas-Mas liat mobil saya di bawah itu Itu sebetulnya bukan liabilitas tapi investasi Karena saya Dari 10 tahun yang lalu Main Supercar Kemudian saya jual unitnya Saya belum pernah mengalami Saya jual itu dengan harga lebih murah Belum pernah Ya kalo Mas biasa jual mobil Dipake 1 tahun 2 tahun 3 tahun Harganya naik atau turun? Turun ya Nah kalo Supercar itu beda Mabung ya Justru Investasi Jadi kalo melihat Wah mobilnya banyak banget nih Hisapnya gimana dan sebagainya Nah itu adalah Bisnis Jadi jangan dilihat Itu adalah Liabilitas Atau kita Bermewah-mewahan Tapi sebenernya bisnis Karena mobil saya memang keluar masuk Kemarin ada Beberapa unit Ferrari dan sebagainya Itu ketika dijual Alhamdulillah Untung semuanya Nah kembali lagi ke cerita yang tadi 2013 Saya ngelihat orang Waduh orang-orang hedon semua lah Ternyata saya Levelnya masih jauh sama mereka gitu ya Wah mobilnya Pokoknya Lamborghini yang terbaru Dan lain sebagainya gitu Dan saya melihat Mereka semuanya ketika ngobrol itu Ah ternyata kebanyakan memang Mobilnya Mohon maaf nih Leasing semua gitu ya Cicilan semua gitu Sedangkan saya waktu itu Memang beli cash Nah saya tergoda mas Akhirnya saya ambil Waktu itu kalap lah istilahnya kayak gitu ya Saya ngambil Lamborghini Aventador Harga 11 miliar 4,5 miliar DP nya Terus Cicilan itu sebulan itu 275 juta Gak banyak Sebulan 275 Gak banyak Cicilan Gak banyak Ya kalau dilihat dengan penghasilan saya waktu dulu itu Ya gak seberapa gitu ya Makanya langsung di ases ya sama bank Terus saya ngambil lagi Ferrari F430 Ferrari California Terus Cicil semua itu Cicil semua mas Karena ditawarin terus sama itu Bank yang banyak kita pakai lah gitu ya Nah itu tuh ditawarin terus Pak ambil dong Ini Apa namanya KKB KKB Ambil-ambil Wah saya ngambil Saya ngambil waktu itu Range Rover Evoque Porsche Terus ngambil lagi Pokoknya Total-total udah 5 unit mobil lah Dengan total hutang itu sekian puluh miliar Dan Masya Allah subhanallah Tidak perlu waktu lama mas 3 bulan Apa tuh mas? Sejak saya pertama kali ngambil cicilan Yang terjadi adalah bisnis saya Pokoknya dihancurkan sama Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatih 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 Artinya Orang-orang yang makan riba Mereka tidak bisa berdiri Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila Karena mereka mengucapkan bahwasannya jual beli sama riba itu sama Bahwasannya bank itu konven syariah itu sama aja Wa'alallahu al-ba'i'a wa'haroma riba Padahal jelas Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Jadi riba itu jelas haram Peringatan bagi pelaku riba di ayat ke-276 nya Yang haku lahu riba wa yur bi sodakots Allah akan memusnahkan riba Wah itu dah ancaman Allah itu Al-Baqarah 276 Ya maha kuploh riba Orang yang makan riba pasti dihancurkan Kalau enggak berarti istidroj Kalau istidroj berarti dia nanti dipol-polin di dunia untuk memaksimalkan ajabnya di neraka Kita kan enggak mau gitu kan Nah makanya kalau orang-orang seperti kita ini Orang yang disayang sama Allah ini Kalau kita berbuat salah sama seperti seorang orang tua yang sayang sama anaknya Kalau anaknya berbuat salah Ngebut-ngebutan di jalan Enggak pakai helm Wow itu kalau anak saya saya ambil saya Gamparin pantannya gitu kan Apakah saya jahat sama anak saya Enggak karena saya sayang sama dia Kalau dia ngebut-ngebutan di jalan Enggak pakai helm ya Cilakan nanti dia Teman-teman nih yang ngambil riba Kemudian kok bisnisnya malah melempem Nah itu Allah sayang sama teman-teman Allah akan memusnahkan harta riba gitu Jadi saya doakan teman-teman yang memulai usahanya bisa tanpa riba Insyaallah Karena ketika teman-teman mulai usaha dengan riba Bukan untung yang didapat Tapi buntung Itu yang saya alamin Saya dulu merasa bahwasannya Oh bisnis saya ini Kalau saya ngambil ruko Saya ngambil ruko sampai 24 unit Di Surapatikor itu Semuanya riba Ngambil mobil Pokoknya hutang saya itu puluhan miliar lah waktu itu Dengan cicilan per bulan itu lebih dari 2 miliar Allah mengingatkan saya dengan sekepika Bisnis hancur semuanya Pendapatan yang tadinya miliaran per bulan jadi nol Jadi yang tadinya kita dimuliakan menjadi dihinakan Buka pintu langsung Orang-orang di depan rumah pakai jaket hitam Jaket kulit Itu sehari bisa 4-5 bank 4-5 bank Iya Saya drop itu 2013 sampai 2017 Akhirnya Alhamdulillah 2017 Saya dikenalkan sama sahabat saya Namanya Pak Haji Suroto Beliau ngajak saya sama Mas Randu itikaf Termasuk nanti malam kita itikaf Sama Bang Derry Suleiman Sama Bang Derry Suleiman juga Nah dari 2017 ke 2019 lah Itu mulai ada perbaikan-perbaikan ekonomi Dan hutang lunas semuanya Alhamdulillah Kita sedekah yatim dan lain sebagainya Cuman yang jadi perbedaan sekali ya di tolong Allah sama sebelumnya itu adalah di tahun 2020 Kondisi pandemi Saya dulu jualan eko racing Mas Pernah denger? Ya Ya 2017 sampai 2019 Saya itu jualan eko racing Makanya saya bilang tadi kan 2017 saya diajak itikaf Disitulah muncul lah eko racing Mulai lah ada perbaikan gitu lah Mulai lah Mulai penghasilan lunas hutang dan lain sebagainya seperti itu Cuman 2020 apa yang terjadi? Pandemi Ya Orang nggak bisa bepergian Lockdown PSBB Kira-kira orang pakai mobil motor nggak? Nggak nggak Kira-kira laku nggak kalau jualan aditif bahan bakar nggak laku? Nah makanya 2020 itu kita langsung cus terjun bebas Mungkin sama seperti bisnis-bisnis yang lain juga 2020 terjun bebas semuanya Tapi 2020 itu anak saya masuk pondok Kelas 1 SMP masuk pondok Niatnya mau jadi Hafiz Quran Nah disitu saya terharu banget lah ya Saya sampai meneteskan air mata ngelihat di pondoknya di jati handap gitu Wah Ini anak saya semangat banget pondok ini pengen jadi Hafiz Quran gitu Ini kayaknya kalau saya ngambil anak yatim kayaknya bagus nih ya Saya jadi tergerak gitu Nah bulan Juli 2020 itu Saya langsung waro-woro Saya informasikan ke temen Saya informasikan di medsas saya juga di Instagram saya Di Facebook saya saya informasikan Saya mencari seribu anak yatim Seribu Punya duit nggak waktu itu? Nggak Waktu itu nggak punya duit Bayangin Bisnis lagi nyungsep Lagi pandemi Saya jualan aditif bahan bakar Lagi lockdown Nggak ada yang keluar ya Nah motor, mobil Orang di rumah semuanya nggak ada yang beli gitu kan Tapi saya memulai program yang kayak nggak mungkin gitu Saya perlu seribu anak yatim Saya biayai Akhirnya Tahun 2020 itu masuk 34 anak mas Karena mencari anak yatim itu nggak gampang juga loh Makanya banyak orang yang bilang Saya punya sekian ratus sekian ribu anak yatim gitu Mohon maaf saya nggak sangsi gitu Karena saya mencari anak yatim aja susah banget gitu Yang mau kita biayai Yang mau kita pondokkan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum di Jatihandap Bandung Sama satu lagi Pondok Pesantren di Cisaranten Di dekat rumahnya mas ya Di Antapani Guru Minda Betul Guru Minda Sekarang disitu udah sekitar lima puluhan disitu Yang tahun ini ya Itu dari seluruh Indonesia mas Nggak cuma dari Bandung Ada yang dari Padang Ada yang dari Riau gitu ya Kita tiket pesawat saya bayarin semuanya Per anak itu biaya itu per bulan itu Satu setengah sampai dua juta Per anak Kalau sepuluh anak aja udah Dua puluh juta Belum tiket pesawatnya Kalau dia mudik lebaran Itu kan harus kita bayarin gitu kan Saya mondokinnya pun Bukan di Pondok Pesantren yang biasa Tapi Pondok Pesantren yang cukup bagus gitu Di Pondok Pesantren yang anak saya mondok disana juga Al-Quran surat Muhammad ayat 7 Barang siapa yang menolong Allah Menolong agama Allah Maka Allah akan menolongnya Dan memberikan kedudukan di muka bumi Itu saya rasakan dalam hitungan cuma beberapa bulan Setelah itu Nah akhir tahun Pupuk saya meledak Booming Pupuk? Iya saya jualan pupuk Nggak ada produknya ya Iya Selain produk ini kita jualan pupuk Pupuk apa mas? Pupuk semua jenis tanaman mas Padi, sayuran, kopi dan yang lagi booming sekarang sawit Nama pupuknya apa? Eco farming Iya Kalau kita ngomong pandemi Orang tetap makan Meskipun dia tidak berpergian Artinya pertanian tetap jalan seperti biasa Gitu Dan Alhamdulillah Allah menolong kita Pupuk Eco farming ini booming sekali Selain produk-produk saya yang lain Ya ini produk-produk yang lain gitu 2021 Nah saya mulai pembangunan rumah ini 2021 Ini cuma setahun Ngebangunnya Jadi gini mas Saya kemarin Ustadz Luqmanul Hakim ke kantor Ustadz Luqmanul Hakim Putnianak Itu kan beliau terkenal sekali ya Nyantunin anak yatim ya Beliau bilang gini sama saya Mas Rasul itu Bukan nyuruh kita nyantunin anak yatim Bukan Tapi memuliakan anak yatim Barang siapa yang memuliakan anak yatim Itu nanti akan bersamaku Di surga Seperti jari telunjuk dan jari tengah Apa bedanya menyantuni dan memuliakan Menyantuni itu Kita dulu mungkin Sama lah gitu ya Kalau kita ngeliat Ada panti yatim Kita langsung minggir tuh Ada duit berapa di dompet Kasih Tersandar tangan Akat Itu menyantuni Seingatnya mas Seingatnya Atau mungkin kita pas lagi ada acara di kantor Atau ada acara syukuran Kita jadiin anak yatim itu sebagai properti acara Ustaz Luqmanul Hakim yang ngomong loh ya Saya jiplak beliau Betul juga ya Jadi malu nih Dulu kalau bikin acara-acara Sering ngundang anak yatim Cuma buat jadi properti nih di acara Cuma jadi figuran gitu ya di acara gitu Nah makanya kita disuruh memuliakan anak yatim Memuliakan anak yatim itu apa? Kita jadikan dia anak kita Gitu Makanya Sejak itulah saya Sama anak-anak saya itu Sekarang totalnya udah 74 Itu saya salaman sama mereka Kamu sekarang jadi anakku ya Nanti biaya kamu sampai besar Saya yang biayain Kamu gak perlu mikir biaya lagi Yang perlu kamu pikir adalah Kamu ngapalin Al-Quran Hafiz 30 Juz Kamu sama ibumu Bapak berangkatin umroh Semuanya saya salaman Dan alhamdulillah sih baru 2 tahun ini ya Itu udah ada anak tuh namanya Anandani Ken Itu udah 17 Juz Waduh Makin semangat ya alhamdulillah Jadi rata-rata sekarang udah diatas 5 Juz Dari total 74 anak Ini Randu juga ngikutin dia ngambil 20 anak ya Kita ngomong 100 anak aja Itu sebulan berarti kita butuh biaya berapa? 200 juta ya Satu bulan Satu bulan Berarti setahun berapa miliar gitu kan Ya itulah yang saya merinding banget gitu ya Dulu tuh kayak yang nyari duit itu susah banget mas Susah gak mas nyari duit mas? Hahaha Nyari duit itu ya Sering ketipu orang Ketipu partner bisnis gitu kan Ketipu, ketipu gitu Kalau Allah sudah menolong kita Wah merindingnya mas Udah selesailah urusan dunia Itu saya rasain banget Kenapa kok hidup saya berubah sekali Selama 2 tahun terakhir ini Yaitu saya Bukan menyantuni anak yatim Tapi memuliakan Anak yatim Saya ambil mereka jadi anak saya Akat gitu Jadi anak Kamu sampai dewasa Tanggung jawab saya Gitu Kalau hanya sekedar menyantuni Mohon maaf 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 nih Mungkin orang-orang juga banyak yang menyantuni anak yatim Tapi seingatnya Seada duitnya Ya kan Tapi kalau kita muliakan Kita jadikan anak Itu jadi prioritas Pengeluaran kita tiap bulan tuh Silahkan temen-temen Kalau bisa mulai Ngambil anak yatim ya Jadiin anak angkat gitu ya Satu aja Gak mahal kok Paling satu setengah juta Sampai dua juta Tapi nanti lihat Bagaimana nanti Baginda Rasul itu Ya Memberikan syafaatnya Gak cuma nanti di Yomil akhir gitu ya Tapi dalam keseharian kita ini Kita itu Ditolong Dibimbing gitu Insya Allah Gitu Mas Insya Allah Insya Allah Saya pengen nanti setelah ini Rejeki langsung bener loh Pulang dari sini langsung kita cari anak yatim Insya Allah Lu kan yatim bro Tapi udah bukan anak Belum balik sebelum Nah ini juga Temen-temen Kalau yang lihat video ini Kalau ada anak yatim Saya masih nyari banyak gitu ya Jadi saya kalau dapat Saya tuh punya ruko banyak Puluhan ruko dan itu kebanyakan Memang sudah disewa dari dulu Sama beberapa bank dan lain sebagainya Bayaran sewa itu memang Gak saya pakai sama sekali Saya untuk anak yatim gitu Jadi kalau ada anak yatim Yang mau saya biayain Nah boleh datang ke kantor saya Best Corporation Syariah Di Kompleks Surapatikor Nanti bisa cari Mas Aldi Atau Bu Retno Ya nanti Insya Allah akan kita biayai sampai dewasa Nah buat yang du'afa pun Kita juga Insya Allah Kita mulai programnya Jadi gak harus yatim Du'afa juga boleh Tapi minimal Hafal Jus 30 Ya Minimal hafal Jus 30 ya Minimal Jus Satu Jus aja ya Satu Jus aja Nah kalau yang yatim gak ada syarat Asal mau Ngapalin Al-Quran aja Kalau yang yatim dari umur Dari umur 6 tahun Dari 6 tahun Ya kalau yatim dari umur 6 tahun Sampai umur 13 tahun ya Karena kalau sudah berapa tahun Berapa tahun Udah 17 Udah bukan anak lagi Udah bukan anak lagi Udah bukan anak lagi Jadi ada itu yang kok kantor itu ya Minta beasiswa Umur 17 tahun Wah itu udah bukan anak yatim lagi Berarti dari umur 6 tahun Tahun sampai 13 Ya Kalau yang du'afa Ya itu juga mungkin Bisa umur segitu juga Atau umur Kita lebih prioritaskan SMP SMA gitu ya Yang berprestasi Kita berikan beasiswa Itu tadi salah satu rahasia ya Tapi gini mas Saya satu pertanyaan Kalau misalkan Kan karena Kalau kita ngambil anak yatim Butuh biaya Oke lah minimal Satu Jus 500 Nah sedangkan di luar sana Ada yang memang Buat diri sendiri aja gak sagu Apalagi membiayai anak yatim Ada tips gak Selain Rahasia sukses Misalkan Yang gak mampu Untuk membiayai anak yatim Selain itu ada gak Ngenalin anak yatim ke saya Nah Itu jadi amal jariah Jadi Anak yatim yang temen-temen Kenalin ke saya Terus Anak yatim tersebut Saya biayai Pahlanya juga ngalir kayak Ngenalin Sanatnya Iya Ngalir juga kayak Ngenalin Yang jadi Wasilah Amal kebaikan juga Insyaallah Gue nanti mau ngenalin sama Mas Rebele aja dulu Boleh Bisa Berkah-berkahin Lu udah sanggup bro? Lu udah sanggup? Insyaallah bro Banyak cucilan sih lu Lu buka kartu Mas Ando gimana nih? Mas Ando nih? Ada yang mau di-share juga gak? Saya sebenarnya Cuma ngikutin beliau aja Saya belajar dari beliau 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 Itu teladan bagi saya Dan ternyata Saya berusaha mengikuti Saya ngambil anak yatim juga Bener ya Rezeki ngocor tadi Sempat main ke rumah saya ya Banyak beras di rumahnya loh Berasnya banyak banget Terus tadi ada tempat fitness gratis juga Masya Allah Ini adik akan menjadi inspirasi buat kita semua Luar biasa Ya memang mas Jadi kalau kita sedekah bahan makanan itu Itu dibayarnya sama Allah itu kontan Saya dari dulu sering sedekah Tapi sedekahnya uang gitu ya Dan salah lagi sedekahnya Ke ustad-ustad terkenal gitu Saya dulu kan Dari dulu tuh pas lagi banyak duit dulu gitu ya Mainnya sama ustad-ustad terkenal Sedekahnya lewat beliau Sampai miliar-miliaran gitu ya Kalau kita mau terjun langsung gitu ya Itu Allah akan ngelihat gitu Jadi gak cuma kita Cuma nitip sedekah gitu ya Nah ini mamah saya Kondisi sangat minus sekali ya Ini yang saya masih inget Sampai detik sekarang Kondisi masih minus Saya sama Randu Masih inget gak dulu Kita zaman kecil Kalau makan biasanya pakai apa Andu? Iya Satu telur aja dibagi Iya Satu telur dibagi bertiga Terus nasi Sayur sop Tempe Tempe pakai kecap Terus pakai kerupuk Gitu doang Jarang banget kita makan ayam itu sebulan sekali ya Makan ikan itu mungkin Sekian bulan sekali gitu Ya tapi dengan kondisi yang seperti itu Mama saya Semoga Allah Selalu berikan kesehatan dan umur yang panjang buat beliau Beras Satu karung gitu ya Gak mahal lah Beras satu karung Sekarang beras satu karung Dari zaman kita susah Nah kalau sekarang ya jangan ditanya Wah perbagiinnya ya berkarung-karung lah di rumah sekarang gitu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ghofir Surat 40 ya 79 dan ayat 80 A'udhu bila minah syaitan rajim Allahuladhi ja'alalakumul an'amal Litarakabu minha wa minha ta'akulun Walakum fiha manafi'u walitabeluhu alaiha hajatang fi sudurikum Wa alaiha walal fulkituh malun Ini ada satu ilmu lagi boleh gak nih? Boleh Nah saya itu ngalamin banget perubahan ya Yang tadinya jualan susah tau-tau orang malah rebutan gitu ya Dulu kita nawarin produk itu orang ah ini barang apa gitu Bahkan produk saya dibully di mesos dan lain sebagainya Tapi sekarang datang ke kantor bawa truk Buat beli pupuk bawa truk gitu ya rebutan Ada Ustadz saya Ustadz Nasir Hafizahullah lulusan Yaman di pondok pesantren yang nanti malam kita itikaf disana Beliau menyampaikan ayat ini Mas Feb Tau gak di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat surat-surat yang tersirat Yang tidak nampak maknanya Yang dijelaskan oleh Baginda Rasul Contoh surat yasin Ada gak di dalam surat yasin Bacalah surat yasin ini supaya urusan dipermudah Gak ada kan? Tapi Baginda Rasul menyampaikan Surat Al-Mulk ada gak di dalam 30 ayat surat Al-Mulk itu disampaikan Bacalah 30 ayat ini supaya terhindar dari azab kubur Gak ada tapi Baginda Rasul menyampaikan Tapi ada satu ayat Mas Feb Yang ayat ini tersurat Yaitu tersampaikan langsung Nah kalau kita amalkan insya Allah dahsyat ini Ini Al-Gofir ayat 79 dan 80 Allah yang menciptakan binatang ternak Ditarkabu minha wa minha ta'kulun Untuk kalian kendari Dan kalian makan Walakum fiha manafi'u Wanita belugu alaiha hajatan fi sudurikum Dan di dalam binatang ternak tersebut Ada manfaat lain Yaitu untuk menyampaikan hajat yang tersimpan di dalam hati Wah gimana caranya Binatang ternak kok menyampaikan hajat dalam hati Kira-kira gimana Mas? Kata beliau caranya Satu Dibeli dulu Beli Binatang Dombak kek Ayam kek Udahnya gimana tat? Disembeleh Udahnya dagingnya dibagi-bagikan Kurban Jadi kalau kita kurban cuma setahun sekali Salah Karena kurban setahun sekali itu adalah belajar kurban Tapi praktek kurban itu setiap saat, setiap waktu Sebanyak-banyaknya sesering-seringnya Nanti malam saya juga Pagi ini nyembeleh dua ekor Dua ekor domba Nah ketika kita nyembeleh Mas Randu juga nyembeleh Nanti malam kita bagiin tuh Ke orang-orang sekitar pondok gitu Saya mulai melakukan ini Itu sekitar 2-3 tahun yang lalu Rutin tiap hari Jumat, malam Jumat Kita nyembeleh domba Terus dagingnya kita bagi-bagiin ke orang Orang miskin, anak yatim Itu luar biasa sekali Dasyat Nyembeleh binatang ini Itu adalah satu kegiatan Yang dicintai Allah Bukan dari zaman baginda Rasul Tapi dari zaman Nabi Adam Nabi Adam mau nikahin anaknya ini Disuruh kurban anaknya Nabi Ibrahim Kemudian Nabi Muhammad Itu kita disuruh untuk Salam 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 Kita untuk nyembeleh binatang ternak Jadi temen-temen nih yang lagi stuck nih Bisnisku kok gak maju-maju nih Terus mau munasin hutang kok Susah banget gitu ya Coba sisihin duit Beli ayam 10 ekor 20 ekor 50 ekor Atau beli domba 1 ekor Udahnya disembeleh Sambil melihat darah itu mengalir Hati mengucapkan hajat Kepada Allah Ya Allah Lunasilah hutang-hutangku Ya Allah apa gitu ya Sembeli Nyebeli sendiri ya Kalau bisa nyebeli sendiri Itu insya Allah Temen-temen semuanya Allah akan menolong Ngelunasin hutang semuanya Gak usah itu sedekah Nitip-nitip ke siapa Gak usah nitip-nitip ke doa Lakukan sendiri Ya beli binatang Beli domba beli ayam Sembeleh bagi-bagiin Oh itu luar biasa Saya rasakan sendiri Ayam dulu bro Boleh Gak ada masalah Karena Lele juga gak apa-apa Nyebelenya gimana Lele dulu Gak bisa Ayam boleh tuh Karena gak semua orang suka kambing ya Kalau ayam insya Allah Semua orang kemakan lah Nah ini Mas Saya pengen tau ini Apa nih Mas Kopi Staminatria Kopi Staminatria Dewasa Ini usaha dari Mas Betul Namanya Econax dan Ecomax Ini Masya Allah ini Mas Ini produk ini untuk kecantikan Untuk kulit Jadi Ini best seller banget ini Mulai merasakan ada kerut-kerutan di wajah Terus pengen wajahnya lebih cerah ya Karena dia kandungan kolagennya itu 5300 mg Cantik dari dalam Cantik dari dalam berarti Betul Nah ini LPN Calci Ini untuk susu kecerdasan anak Ini untuk anak-anak kita yang pengen cepet ngapalin Alquran Ingatannya tajam Insya Allah Nambah daya ingat Mas Iya betul Ini untuk pelangsing Namanya juga asli Ini sudah kita ekspor ke Brunei ke Malaysia Ini laku banget kemarin pas pandemi Mereka sampai kontainer-kontaineran Soalnya yang positif minum ini 3 hari tiba-tiba di Apa itu namanya? Antigen Antigen negatif Cuma 2 hari 3 hari lah Yang positif 3 hari Hubs Pro ini Mas Hubs Pro Bimax Kayak Covico ini bagus untuk yang kolesterol Dan sebenarnya produknya masih banyak banget Ada ratusan produk yang lain cuman gak muat Kita jualan kosmetik juga kosmetiknya gak kita keluarin ya Karena banyak banget Skincare Skincare LVN Lavanah Secret sekarang mereknya Itu ada day cream, night cream, serum siang, serum malam Peeling lotion Terus ada micellar water Ada body serum Ada sabun Macem-macem lah banyak sekali Ada parfum-parfum juga Itu tadi kita belajar sama Buriau Ternyata dari nol ya guys ya Dari nol Dari jalan kaki Dari jalan kaki Dari minus dan sekarang Alhamdulillah Dari numpang Sukses ini guys ya Masya Allah Itu tadi rahasianya Terimakasih banyak Mas Febri dan Mas Randu Kita udah diizinin Selatur Alhamdulillah disini Mudah-mudahan Selatur Alhamdulillah Selatur Alhamdulillah ini Menjadi panjang terus Amin Amin Jangan lupa ya Yang punya kenalan anak yatim Yang mau disekolahkan sama saya Boleh nanti Hubungin sama Mas saya sama Mas Vicky ya Boleh ya Nanti bisa dikenalin sama kita Ya nanti tiket pesawatnya pun kita Kita biayain Buat kalian langsung aja Follow Instagramnya Mas Febri Di sini di bawahnya Dan juga Mas Randu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh